Yang namanya kebutuhan, itu pasti akan jalan terus ya, itu pasti. Jadi bagaimana caranya mereka itu dapetin yang namanya uang itu menjadi satu kebutuhan yang menjadi utama. Oke, jadi mereka pengen secara financially mereka secure gitu ya. Kerja dari jam 8 pagi gitu ya, katakan sampai jam 5 sore. Nah dengan adanya tadi budaya kompetisi yang cukup tinggi, mereka akhirnya nggak lagi pulang jam 5 sore gitu ya, pulangnya jam 9 malam. Sahabat BCLF juga ngerasakan mungkin kalau kurma sakit akhir-akhir ini, kerasa nggak sih memang biaya kesehatan kita itu semakin mahal ya. Betul ya, dan menurut survei juga sebetulnya inflasi terhadap biaya medis 2023 ini 13 persen, yang artinya itu cukup besar loh. Gaji aja naiknya nggak 13 persen, itu juga sahabat BCLF. Nah, ngomongin asuransi yang mau dibeli. Sebenarnya ada berapa jenis asuransi sih Pak? Kalau yang mostly yang dijual oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang ditawarkan seperti itu. Oke, jadi kalau sahabat BCLF mungkin tahu ya bahwa kita tuh punya tiga ketakutan hidup. Gitu ya, ketakutan yang pertama apa sih gitu ya? Ketakutan untuk mati muda, Lel. Nah, iya dong. Kenapa? Karena kita masih banyak nih di belakang kita yang mesti kita jagain gitu kan ya. Benar, anak masih kecil gitu ya. Sehingga kita mesti memastikan yang namanya kita bekerja tadi gitu ya, itu seakan-akan kita akan hidup sampai dengan pensiun. Oke. Jadi kita punya ketakutan yang pertama adalah itu, dan itu kita sebut resiko gitu ya. Resiko hidup. Betul, resiko meninggal terlalu muda. Nah, resiko yang kedua adalah meninggal terlalu tua. Nah, itu resiko juga ya? Itu resiko juga sebetulnya. Karena kenapa? Itu menjadi beban buat anak-anak kita. Sehingga kita perlu menyiapkan itu juga. Iya, cost-nya jadi double. Karena kalau udah tua pasti butuh suster gitu ya. Betul. Obatnya pasti juga udah banyak, makannya beda gitu ya. Betul. Nah, resiko yang ketiga adalah dia nggak meninggal di antara keduanya, tetapi terjadi kecasatan nih, Lel. Oke. Betul, kecasatan ini bisa jadi secara fisik maupun dia harus dirawat di rumah sakit. Iya. Karena efek misalnya banyak kan, kalau misalnya stroke ya. Yes. Orang stroke kan yang udah ya amit-amit ya, dia nggak bisa harus di tempat tidur lagi gitu. Seperti itu. Betul. Nah, terus apa lagi Pak jenis asuransinya? Iya, jadi sebetulnya asuransi itu cuma ada tiga itu lagi. Ada tiga. Betul. Nah, jadi pertanyaannya nih, buat sahabat BCA Life, yang mana yang harus saya dulukan gitu ya. Nah. Itu jadi pertanyaan penting. Bener, tapi saya punya, saya punya nih kuncinya. Oh, oke. Jadi buat sahabat BCA Life, kalau masih bingung nih, cocoknya beli asuransi apa gitu ya. Jadi ada nih Pak, di BCA Life kita ada kerjasama kan ya, dengan Bank BCA, kita punya namanya MyGard. Wow. MyGard. Ya ada MyGard ya. MyGard gitu ya. Jadi MyGard ini program asuransi kerjasama BCA Life dan Bank BCA. Jadi ada macam-macam programnya. Oke. Jadi program yang pertama itu tadi yang Bapak bilang tadi, melindungi jiwa, asuransi jiwa seumur hidup. Oke. Dan covernya sampai berapa coba? Berapa? 1 miliar. Oh, oke. 1 miliar tanpa medical check-up. Wah, itu seru loh. Iya, keren nggak? Betul. Iya, jadi kalau misalnya sahabat BCA Life ya, sebagai pencari nafkah, misalnya ada resiko kan keluarga yang ditinggalkan harus terus hidup kan. Betul, betul. Nah, jadi dengan MyGard ini, nanti di cover sama BCA Life, bisa maksimal sampai dengan 1 miliar. Jadi tergantung pengennya berapa sih meninggalkan warisannya. Kalau tadi kan meninggalnya karena sakit ataupun penyakit. Iya, betul. Tapi kita ada resiko kayak tadi Bapak bilang, kita keluar dari sini bisa aja ada kecelakaan di jalan. Iya, betul. Kalau hidup, jadi nanti yang ditinggalkan bisa terus hidup seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dulu teman saya, dia meninggal pada saat muda karena kecelakaan. Nah, istrinya nggak bekerja. Oh iya. Anak masih SD, gimana coba? Betul, betul sih. Agungannya nggak cukup banyak. Ada cicilannya karena masih baru ya. Cicilan rumahnya ada, cicilan mobil ada. Jadi kayak... Bebannya makin bertumbuh. Iya, kasihan kan. Yang ditinggalkan udah ditinggalkan. Ya misalnya istrinya ya, pasangannya ya, sudah ditinggalkan suami. Ditinggalkan juga beban-beban keuangan. Jadi jangan sampai ya, sahabat BCA Life biarkan beban keuangan itu menjadi beban BCA Life aja. Kita tanggung, kita cover. Jadi sahabat BCA Life itu udah lebih tenang hidupnya. Terus ada lagi, Pak? Oh iya, masih ada lagi? Ada. Ada banyak, ada banyak. Jadi kalau tadi kan, ah meninggal dunia. Meninggal aja gitu ya. Ah, itu kan jarang gitu ya. Masih kayak denial, masih lama. Yang sering-sering lah sakit. Kalau misalnya kita sakit, ada juga nih di MyGuard. Jadi kalau misalnya kita terkena penyakit kritis, ada tiga penyakit ya. Penyakit jantung, stroke, dan juga cancer. Ini bisa di cover. Karena ini kan memang mostly penyakit yang sering kita denger lah ya. Dan juga banyak terjadi di usia muda. Ini juga akan di cover oleh MyGuard. Selain itu ada juga MyGuard Hospital Care. Ini akan memberikan santunan penggantian biaya kamar. Kamar pada saat rawat inap. Jadi nanti kalau misalnya dia dirawat inap, berapa hari nanti akan ada santunan dari MyGuard Hospital Care. Iya. Jadi artinya, Lel, kalau yang pertama tadi Lely sampaikan, berarti relate dengan yang tadi saya sampaikan ya. Resiko kalau terjadi meninggal muda gitu ya. Berarti dua produk yang tadi Lely sampaikan, bisa meng-cover yang ke tengah tuh, Lel. Jadi artinya kalau dia tadi cacat tetap total gitu ya. Kemudian dia harus dirawat di rumah sakit. Atau bahkan, sebetulnya kalau kita berbicara asuransi yang critical care ini, artinya kan dia nggak perlu meninggal gitu ya. Tapi begitu dia di diagnosa, itu akan keluar lah. Dapat manfaatnya. Betul. Dan tidak harus, dia dirawat dulu loh. Benar. Begitu di diagnosa, kemudian. Dia langsung. Betul. Itu keluar uang pertanggungannya. Jadi dia dapat dengan uang itu, dengan manfaat itu, dia bisa melakukan pengobatan. Seperti itu. Tapi Pak, itu kan tadi yang saya bilang tuh, yang satuan ya. Betul. Ada nggak sih yang semua? Yang secara keseluruhan maksudnya? Meng-cover semuanya. Di kita? Di MyGuard. Oh, harusnya ada dong. Ada ya? Ada. Namanya, MyGuard Healthcare. Gitu. Nah, MyGuard Healthcare ini jadi, rangkuman tuh, dari mulai ada jiwanya, ada kecelakaannya, terus juga ada penyakit kritisnya, ada juga santunan rumah sakitnya juga, plus juga ada manfaat pembedahan. Jadi, bener-bener ini paket komplit, yang dibuat BCA Live, berkerjasama dengan Bank BCA, untuk sahabat-sahabat semua. Seperti itu. Cara belinya susah nggak tuh, Leng? Nah, gampang banget. Jadi sekarang ini sambil nonton nih, sambil nonton podcast, sahabat BCA Live tinggal, bisa ketik nih, bca.co.id slash OhMyGuard, udah tuh, langsung bisa beli di situ. Jadi online pak. Oke, dan secara polis? Nanti akan dikirim, jadi ikuti prosesnya, semua nanti akan ada langsung online, tinggal klik, 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 nanti semua payment, pakai BCA pasti ya, payment BCA, jadi kalau misalnya sahabat punya kartu kredit, ataupun debit, itu bisa, semua dilakukan, nanti polisnya akan dikirim ke, emailnya sahabat. Seperti itu, jadi emailnya sudah terdaftar. Jadi nanti, semudah itu loh, untuk dapat proteksi pak. Jadi yang saya bilang tadi, kapan harus beli asuransinya? Sekarang, bener-bener sekarang beli, klik, bca.co.id slash OhMyGuard. Bener ya? Selesai ya? Selesai, seperti itu. Jadi, nggak, nggak sulit sama semudah itu, makanya namanya tadi MyGuard, jadi kalau kita bilangnya, OhMyGuard, gitu semudah itu. Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Seperti itu. Jadi sahabat Besa Alaf juga harus segera ya, karena yang tadi disampaikan bahwa, kapan harus beli asuransi, mesti sekarang. Untuk nanti, harganya menjadi lebih mahal. Itu yang jadi, harus kita bersama ya. Iya, iya. Jangan, jangan beli yang handphone aja, rumah aja, kalau perempuan tas, sepatu. Harganya MyGuard ini murah loh Pak. Itu ya, mulai dari berapa sih lah? Mulai dari, nggak nyapa, 100 ribu. Oh, oke. Harusnya para sahabat Besa Alaf, bisa dong ya? Iya, jadi kalau bayar bulanan itu murah. Oke. Ya, kalau kita beli kopi, gitu ya, berapa? Jadi, 50 ribu. 50 ribu kali, berapa hari? Nah, kalau bayar asuransi itu kan, preminya bulanan ya. Iya, iya. Terus kalau dibayar tahunan, biasanya kita ada diskon 2 bulan juga kan. Betul, betul. Nah, itu menarik kan? Jadi kayak, risiko itu bisa kapan aja, tapi ya kita harus, memindahkan risiko itu, ke Besa Alaf. Pak Astari, kita tadi udah ngobrol-ngobrol ya, lumayan lama. Ini boleh loh, kita minum nih. Biar agak, santai sedikit ya, Pak. Ya, thank you, Lel. Oke. Nah, setelah minum nih, saya mau ajak Bapak main game. Waduh. Saya akan kasih dua pilihan. Oke. Tapi harus cepat dipilihnya ya, nggak boleh lama mikirnya. Terus nanti, Edian baru saya tanya, kenapa pilih itu? Siap. Oke. Ya, yang pertama ini, Pak, saya mau nanya nih, Bapak itu kalau bekerja, beresin di kantor sampai jam 5 aja, atau lembur, atau misalnya pulang jam 5, dibawa pulang, kerjaannya. Beresnya di kantor, Lel. Oh. Kalau lembur nggak apa-apa ya, di kantor ya. Iya, dong. Jangan lembur di rumah. Seperti itu. Terus, Bapak itu olangnya multitasking atau single tasking? Multitasking. Multitasking. Nah, yang ini nih. Kan kita nggak ada cuti ya. Cuti itu dipakai liburan atau ikut training sih? Liburan dong, Pak. Oh, kirain dosen, kirain dosen, kesehatan mental itu perlu ya. Nah, untuk asuransi nih, Bapak, sukanya produk berjangka atau sumber hidup? Berjangka, Lel. Berjangka. Terus, ada lagi nih, kita tuh lebih, kalau Bapak, sukanya asuransi jiwa atau kesehatan pilihnya? Asuransi jiwa. Jiwa. Nah, ini nih, kayaknya agak sulit nih. Unit link atau tradisional? Tradisional, Lel. Tradisional. Oke. Gitu. Terus, kalau beli asuransi, biasanya, sukanya ketemu agent atau yang bisa lewat digital? Saya digital. Oh, kita kan anak? Anak milenial. Milenial ya, seperti itu. Pak, saya mau nanya nih, kenapa sih milih? Tadi, pertama, beresin kerjaan di kantor ya? Iya. Kenapa? Oke, jadi, jangan, kita pasti punya masalah dan mesti bisa milah-milah ya, Lel. Benar. Jadi, jangan sampai masalah di kantor, dibawa ke rumah. Oh, nggak boleh ya. Jadi, kita lagi stres di kantor, kita bawa ke rumah, yang kena anak-anak. Benar ya, benar. Jadi, kita harus bisa milah-milah sih, Lel. Kerjaan di kantor, ya sudah, selesaikan di kantor. Karena di rumah juga kita harus jadi, kalau kita kan udah parents ya, jangan sampai rumah, harusnya kita ketemu anak-anak kita, tapi, ya, kita masih kerja. Itu dia. sedih nggak sih mereka? gitu. Terus yang kedua, kenapa pilihnya multitasking? Saya pernah baca, Pak, kalau laki-laki katanya, jarang yang bisa multitasking. Ini bukan gender, saya. Tapi ini tentutan kerja lah, jadi, ya, tadi ya, dari kerjaan di kantor, kita mesti banyak yang mesti bisa dikerjakan, karena kalau nggak dikerjakan, ya, jadinya, numpuk. Numpuk. gitu ya. Apalagi head operation kan banyak banget ya. Betul. Ada claim di bisnis. Ada claim, ada writing gitu. CS. Waduh, iya bener, harus multitasking-nya. Terus, kenapa liburan? Ya, liburan kenapa ya? Bukan, kita harus selesai stress. Salah satunya ya. Iya. Jadi, ketika kita stress di kantor, sometimes kita harus cari waktu untuk bisa. Healing ya. Healing, betul. Terus, kenapa asuransi berjangka? Kenapa nggak seumur hidup? Iya. Satu hal ya, berjangka itu asuransi yang paling murah sebetulnya. Oh. Betul. Jadi yang tadi, saya baru tahu loh itu. Lely yang tadi sempat sampaikan tuh, yang di My God tadinya, itu salah satunya produk ini. Oh, oke. Dan itu cukup murah. Jadi sangat affordable ya. Betul, betul. Jadi ketika kita pengen meninggalkan sesuatu, legasi kita banyak gitu ya. Jadi salah satunya pilihlah asuransi berjangka. Setuju. Karena itu cukup murah. Setuju. Kenapa pilih asuransi jiwa tadi, tidak asuransi kesehatan. Betul. Jadi sebetulnya kalau saya, Lely, ini kan masih bekerja ya. Kebetulan masih diproteksi. Oh, karena kita sudah ada. Oleh kantor ya. Jadi sebetulnya yang perlu kita perbanyak ya, asuransi jiwa kita. Iya. Tapi buat mungkin sahabat BCA Life, yang anak-anak milenial nih, kalau di kantornya tidak digaper asuransi kesehatan, perlu ya. Kesehatan nomor satu. Kesehatan nomor satu. Jadi yang tadi saya sampaikan, kita beli asuransi harus sesuai kebutuhan. Bener. Nah, ini nih, sulit agaknya. Kenapa tradisional dan unit link? Oke. Jadi kalau kita berbicara asuransi tradisional, ini adalah asuransi yang digaransi, Lel. Beh. Bener, bener, bener. Dan kemudian secara resiko, sudah ditanggung oleh perusahaan asuransinya. Oke. Jadi mau dia, betul, mau inflasi, mau deflasi, mau turun naik harga sahab, enggak berpengaruh. Preminya segitu, bayarnya udah fix, manfaatnya apalagi fix. betul. Jadi, my godnya BCA Live, juga kebetulan produk tradisional. Jadi cocok nih, buat sahabat-sahabat BCA Live. Betul. Nah, kalau ini, saya udah tahu sih. Betul, iya. Kenapa lewat digital? Sama lah, mungkin semua orang juga ketika, tatap muka langsung, yang ada, rasanya setiap hari di teror gitu, ya. Nah, dengan adanya digital ini, salah satu alat bantu buat kita ya, untuk bisa pilih sendiri, kebutuhan seperti apa, enggak perlu malu. Jadi, kalian kalau kita beli asuransi, itu sebetulnya kita bisa cicil. Oh, gitu. Jadi, cicil dalam artian gini, saya tahu nih, bahwa kebutuhan saya katakan, 2 miliar. Oke. Saya enggak perlu bayar, atau beli sekarang itu 2 miliar langsung. Karena mungkin saya belum cukup uang. Iya, untuk bayar preminya secara, untuk satu produk ya. Jadi, saya bisa cicil nih, tahun pertama, 500 juta, tahun kedua, 500 juta, sampai betul-betul, 2 miliar. 2 miliar. Jadi, kita mau meninggalkan warisan, 2 miliar, kepada keluarga kita. Oke. Nah, Pak, tadi enggak terasa kita udah, seru ya, kita ngobrol, kita, suruh Bapak milih nih, lewat game, seru tadi ya. Jadi, saya tahu nih, Pak Kastari nih, sukanya apa. Jadi, kalau, saya boleh ambil kesimpulan, dari pembahasan kita, sehari ini, bahwa, sahabat BC Lab tuh, sebenarnya enggak perlu ngoyo loh. Kalau, untuk menghadapi hidup itu, karena supaya, terjamin keamanannya, supaya financially secure, enggak perlu ngoyo kerja, supaya tabungannya banyak, supaya duitnya banyak, kalau nanti terjadi resiko, bisa handle sendiri. Jangan. Iya. Jadi, biar nanti resiko-resikonya, tadi, kalau Pak Kastari bilang, di transfer, gitu ya, ke perusahaan asuransi, salah satunya, BC Alive. Seperti itu ya. Betul. Bener ya, Pak, ya. Terus, kita juga tadi, produk yang kita sarankan, dengan segala, paket-paket yang menarik, tadi ada MyGuard. Iya. Dia punya, MyGuard, MyGuard, Excedent Care, Hospital Care, Critical Care, gitu ya, sama MyGuard Healthcare. Jadi, satu, untuk semua kebutuhan, sahabat-sahabat BC Alive, di rumah. Seperti itu. Di mana dapatnya? Tadi kan, beli online, digital. Betul. Begitu. Jadi, sahabat BC Alive, bisa dapatkan MyGuard, di website BC Alive, jadi, bca.co.id slash, oh my guard, atau juga bisa ke, BCA Mobile. Seperti itu. Jadi, masuk ke fitur lifestyle, masuk ke bagian proteksi. Jadi, langsung bisa beli juga di situ. Langsung ya? Jadi, sangat mudah loh, ini kerjasama dari BC Alive, dan juga Bank BCA, kepada, untuk nasabah-nasabah, muda pastinya ya, karena kan memang fiturnya, gampang sekali, bisa beli di mana saja. Terus juga harganya, nggak mahal, affordable. Terus juga, manfaatnya, nggak kacang-kacang Pak, tadi sampai 1 miliar. Iya kan? Jadi, 1 miliar, kalau sekarang sih, lumayan gede. Tapi mungkin, sahabat BC Alive, mungkin pengennya lebih-lebih, silahkan ditambahkan. Seperti itu. Nah, kalau dari Pak Kastari, tadi kan saya udah merekap, kalau dari Pak Kastari, mungkin ada saran-saran, Pak Kastari, buat sahabat BC Alive? Iya. Oke, buat sahabat BC Alive, kita tahu bahwa, program asuransi ini, kita beli, bukan untuk kita sebetulnya. Tetapi, kita mesti aware bahwa, kita membeli asuransi adalah, untuk, keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk tetap bisa melanjutkan hidup, sesuai dengan, ekspektasi keluarga kita, ketika kita masih ada. Pesan saya, belilah asuransi, sekarang juga. Pak Kastari, oke, terima kasih, hari ini sudah menemani saya, di acara, obrolan asik, tadi seru banget, diskusinya, semoga, bermanfaat, buat sahabat-sahabat BC Alive, di rumah, seperti itu. Jadi, sahabat BC Alive, jangan lupa, ikuti terus, podcast, literasi, dan edukasi, dari BC Alive, di channel-channel, favorit kamu, jadi ada di Youtube, kita ada di Spotify, ada di Video Noise, dan juga Google Podcast. Jadi, acara ini rutin, setiap bulan sekali, jadi, pantengin terus pasti ya. Pasti. Jadi, kalau udah pantengin, jangan lupa, like, subscribe, dan follow gitu ya. Terima kasih Pak Kastari. Sama-sama Lel. Iya. Sampai jumpa, di acara berikutnya. Seben... Pros. включ, Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!